Pemirsa para peradilan tersangka PG Setiawan hari ini, agendanya adalah pembacaan replik dan duplik dari penggugat dan tergugat. Polisi selaku tergugat meyakini tiga bukti yang menguatkan status PG sebagai tersangka sekaligus otak, pemberkosaan dan pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita. Namun bukti polisi disebut kuasa hukum PG lemah. Kita bahas sidang peradilan hari ketiga PG Setiawan bersama Narasumber yang sudah hadir di studio ada pakar psikologi forensik Reza Indra Giri. Dan nanti akan terhubung melalui sambungan Zoom ada Kepala Baris Kimpolri periode 2008-2009, Komisaris Jendal Purnawirawan Susno Duwaji. Dan juga kuasa hukum dari PG Setiawan Tony RM yang nanti akan bergabung bersama dengan kita. Saya akan ke Pak Reza dulu, terima kasih sudah hadir hari ini. Oke, saya akan mungkin langsung begini Pak Reza, melihat perkembangan sidang. Sudah dua hari ini ya, hari ini kemudian agendanya adalah mendengarkan pernyataan atau jawaban dari tergugat atau termohon. Anda melihat jawaban dari termohon ini, apakah sudah memenuhi syarat formil dan juga material seperti yang diginkan oleh pemohon? Bagi saya, akan akhir dari peradilan ini sangat ditentukan oleh tiga hal. Tiga hal ini bersangkut paut dengan seberapa jauh pihak Polda Jawa Barat meyakinkan Majelis Hakim terkait pertama. Sediakan paling sedikit dua alat bukti. Terkait apa? Bukan terkait pemalsuan identitas, bukan terkait dengan pemalsuan ijazah, bukan terkait pergantian nama seandainya itu dianggap pidana. Tapi minimal dua alat bukti terkait dengan pembunuhan, bahkan mengotaki pembunuhan, plus melakukan kejahatan seksual. Kalau minimal dua alat bukti tersedia terkait ini, maka masuk ke poin kedua. Yaitu, kapan gerangan minimal dua alat bukti itu diperoleh? Mari kita berendandai. Anggaplah misalnya PS ini ditetapkan sebagai tersangka katakanlah 21 Agustus. Misalnya begitu ya. Maka dua alat bukti tadi harus diperoleh sebelum tanggal 21 Agustus. Jadi jangan sampai ada seseorang dalam hal ini PS ditetapkan sebagai tersangka dulu, baru kemudian dicari alat buktinya itu keliru. Itu salah secara hukum. Tapi yang betul adalah temukan dulu minimal dua alat buktinya sebelum seseorang dalam hal ini PS ditetapkan sebagai tersangkanya. Kalau poin kedua ini terjawab, masuk ke poin ketiga. Yaitu, apakah minimal dua alat bukti itu diperoleh dengan cara yang legal atau justru dengan cara yang ilegal? Sudah barang tentu, alat bukti yang dibawa ke dalam proses hukum yang akan nantinya ditunjukkan ke Majelis Hakim adalah tak lain tak bukan alat bukti yang diperoleh semata-mata dengan cara yang legal. Kalau ternyata ada minimal dua alat bukti, tapi diperoleh dengan cara yang ilegal maka itu hangus dengan sendirinya. Di mana kita tahu bahwa bukti itu ilegal? Itulah nanti akan diuji di peradilan. Bisa saja dari pihak penyakit hukum PS atau hakim yang akan bertanya, bagaimana saudara, maksudnya polda Jawa Barat, bisa memperoleh barang tersebut. Misalnya, motor. Di mana saudara dapatkan motor itu? Di rumah tersangka. Apakah ketika saudara melakukan penggeledahan di rumah tersangka, saudara membawa surat penggeledahan? Apakah ketika kemudian saudara melakukan penyitaan terhadap motor, apakah disertai dengan surat penyitaan? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa saja diajukan baik itu oleh kuasa hukum PS maupun oleh hakim untuk menakar poin ketiga. Yaitu apakah alat bukti yang dihadirkan di persidangan adalah alat bukti yang sah diperolehnya atau diperoleh dengan cara-cara yang ilegal? Dan tiga poin itu sudah terpenuhi menurut Anda? Saya tidak akan melangkahi atau melampaui kerja majelis hakim, maaf, kerja hakim. Karena hakimlah yang akan pada akhirnya menyimpulkan. Tapi dengan segala kerendahan hati, bisa saja keliru, dari luar ruang sidang saya belum teryakinkan bahkan sejak poin pertama. Yaitu terkait dengan ketersediaan minimal dua alat bukti terkait dengan PS sebagai orang yang melakukan pembunuhan, bahkan mengotaki pembunuhan, dan juga PS sebagai seorang pelaku ruda paksa. Tapi apakah dua alat bukti itu terjawab Pak dalam sidang hari ini? Tadi saya katakan, dari luar ruang sidang saya belum sungguh-sungguh teryakinkan bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh Polda Jabar sungguh-sungguh meyakinkan saya pribadi bahwa inilah tala yang tak bukan yang tak bisa dibantah, yaitu dua alat bukti minimal terkait dengan pembunuhan, bahkan mengotaki pembunuhan, plus kejahatan seksual. Bahkan ada pernyataan-pernyataan dari saksi, tapi tidak disebutkan sebetulnya itu saksi dari siapa, dan pada tahun berapa itu juga tidak dijelaskan. Kurang mencerahkankah pernyataan dari Polda? Pada akhirnya masing-masing pihak, baik itu kuasa hukum PS maupun Polda Jabar, harus betul-betul berhasil meyakinkan hakim. Bukan meyakinkan saya, bukan meyakinkan publik, tapi meyakinkan hakim. Tapi bagi saya, kalau Polda Jabar memang sungguh-sungguh ingin tanda petik memastikan bahwa mereka tidak salah kerja selama ini, apalagi untuk melakukan mitigasi terhadap semerautnya proses penegakan hukum tahun 2016, maka sudah, dari pihak Polda Jabar memang tak punya pilihan kecuali memenuhi tiga hal yang saya kukukan tadi. Dalam rangka meyakinkan hakim bahwa minimal tersedia dua alat bukti, diperoleh sebelum PS tetapkan sebagai tersangka, dan keseluruhan alat bukti diperoleh dengan cara-cara yang legal. Oke, di dalam sidang kuasa hukum Polda Jabar juga mengatakan soal hasil psikolog forensik. Disampaikan kalau Peggy ini memiliki perilaku menyimpang, kemudian ada ketidakstabilan, emosi. Sejauh mana ini dapat menjadi pertimbangan hakim? Saya sudah menduga, tampaknya inilah maksimal yang hanya bisa dimanfaatkan oleh pihak Polda Jabar. Yang ingin saya katakan begini, Saya respek terhadap kolega psikologi forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap PS. Saya respek karena saya yakin yang bersangkutan cerdas, punya integritas. Namun kemudian hasilnya terkesan disalahmanfaatkan sedemikian rupa, juga sungguh-sungguh tidak mengejutkan saya. Artinya, segala macam hasil pemeriksaan psikologi itu seolah-olah hanya dimanfaatkan untuk dua hal. Salah satunya adalah untuk membangun stigma yang serba negatif terhadap diri PS. Dia katakanlah manipulatif, dia katakanlah seorang pembohong, dia memiliki skor IQ yang rendah, dan seterusnya. Semua sifat-sifat negatif itulah yang disusun daftarnya sedemikian rupa untuk kemudian membangun sebuah stigma terhadap diri seorang calon terdakwa. Harus kita sepakati bahwa proses hukum terkait dengan fonis apakah seseorang terbukti atau tidak terbukti, bukan berdasarkan tingkat kecerdasannya, bukan berdasarkan keperibadiannya. Tapi semata-mata terbukti atau tidak terbukti perilakunya, perbuatannya. Jadi misalnya begini, saya ulang, PS adalah seorang idiot misalnya, PS adalah seorang pembohong kelas kakap, PS adalah seorang yang berkeperibadian manipulatif ekstrim, PS adalah ahli neraka. Kalau semua itu disebut, namun ternyata tidak terbukti bahwa PS melakukan pembunuhan, apalagi mengotaki dan melakukan ruda paksa, maka fonisnya tetap tidak bersalah. Jadi, mudah-mudahan hakim dan seluruh masyarakat tidak terkecoh oleh daftar sifat buruk PS yang sudah dihadirkan oleh pihak Polda Jabar. Saya tidak tahu seberapa jauh akurat temuan tersebut, tapi sekali lagi saya memilih sikap untuk menurut respek terhadap kolega yang sudah melakukan pemeriksaan. Namun harus kita insafi bersama, terlebih hakim dan seluruh masyarakat yang memperhatikan kasus ini, PS andaikan persidangan berlangsung sampai ke persidangan pokok perkara, tidak difonis berdasarkan tingkat kecerdasannya, tidak difonis berdasarkan kepribadiannya, seburuk apapun itu, tapi PS semata-mata difonis terbukti atau tidak melakukan. Melakukan apa? Sekali lagi, melakukan bahkan mengotaki pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa. Dengan demikian, betapapun daftar sifatnya, sifat yang buruk itu sangat panjang, tapi sekali lagi kalau ternyata hakim menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka PS bebas. Betapapun kata sifat yang terlanjur disodorkan ke hakim dan diketahui oleh publik, sebegian panjang tentang keburukan-keburukan orang ini. Untuk menjawab itu, apakah perlu Pegis Setiawan kemudian dihadirkan di sidang karena itu juga jadi permintaan dari kuasa hukum? Pada tahap pra-peradilan sesungguhnya tidak terlalu penting bagi saya. Justru boleh jadi karena, anggaplah dari pihak Polda Jabar sudah mendatangkan ahli, akan lebih tepat sekiranya kuasa hukum PS juga mendatangkan ahli. Karena sesungguhnya ini belum sungguh-sungguh masuk ke pokok perkaranya. Beda soal kalau di persidangan pokok perkaranya nanti, maka PS harus memang hadir di ruang persidangan. Pak Reza, sudah bergabung juga pengacara dari Pegi Setiawan, ada Tomi RM. Pak Tomi, selamat sore. Selamat sore. Pak Reza, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung, Pak Tomi. Ini hawa-hawannya semringan nampaknya ya. Tapi saya ingin tahu, sebetulnya apakah jawaban-jawaban dari pihak Polda Jawa Barat ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak Pegi Setiawan, kuasa hukum? Ya, jadi saya bahas dari awal saja. Permohonan perperadilan kami terhadap penyelidik Polda Jawa Barat itu mempersoalkan lima hal. Pertama, penyitaan dua unit sepeda motor yang dilakukan pada tahun 2016. Dua, penetapan DPO. Ketiga, penangkapan. Keempat, penetapan tersangka atas nama Pegi Setiawan itu. Kelima, penyitaan dokumen pendidikan. Baik ijazah, rapot, sampai kartu Indonesia pintar itu disita ya. Nah, kemudian setelah penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon menjawab, penyidik Polda Jawa Barat yang pertama mengenai penyitaan. Penyidik Polda Jawa Barat dalam dalilnya, dalam jawabannya, dalam jawabannya tidak mampu membuktikan, tidak bisa membuktikan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jadi dalam pasal 38 ayat 1, Tuhab, penyidik dapat melakukan penyitaan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ini tidak. Izin pengadilannya itu dilakukan malah 2024. Izin pengadilannya, adanya. Nah, sehingga apa yang dikatakan tadi oleh Pak Reza, apakah barang kebunti itu diperoleh secara legal atau ilegal? Nah, ini jelas, bisa disimpulkan sendiri. Karena bertentangan dengan, atau tidak susah prosedur, ya. Tidak susah prosedur yang diatur di dalam pasal 38 ayat 1, Tuhab. Nah, kemudian yang kedua, DPO. DPO itu ternyata, dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat, itu ditetapkan sejak 15 September 2016. Masyarakat mengira DPO itu waktu diumumkan Polda Jawa Barat, yaitu pada tanggal 14 Mei 2024. Ternyata dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat tadi, ditetapkan pada 15 September 2016. Nah, apakah penetapan DPO itu, ya, terlepas DPO-nya siapapun, ya, apakah penetapan DPO itu sesuai prosedur? Tidak. Yang namanya DPO ditetapkan, status seseorang itu harus sudah tersangka dulu. Sementara penyidik tidak mampu membuktikan penetapan tersangka terhadap PG Setiawan, ya, terhadap PG Alesterong sekalipun, ya, tidak pernah. Jadi, sejak keputusan pengadilan 2016-2017, sampai ramainya setelah ada filmpina, penyidik tidak mampu, ya, membuktikan atau mendalikan bahwa ada penetapan tersangka terlebih dahulu. Sehingga penetapan DPO pun itu tidak sesuai prosedur. Nah, kemudian, anggaplah DPO ada. PG Alesterong itu ciri-cirinya, ya, itu rambutnya keriting, umurnya 30 tahun tahun 2024, dan tinggalnya di Banjarwangunan. Nah, beda, ya, dengan PG Setiawan. Nah, jawaban penyidik bisa menangkap PG Setiawan berdasarkan keputusan pengadilan DPO-nya itu. Jadi, dia pertahankan berdasarkan putusan pengadilan. Tetapi, dia lupa kalau berdasarkan putusan pengadilan itu, alamatnya di Banjarwangunan, umurnya 30 tahun. Kenapa kalau dia yakin dasarnya itu putusan pengadilan yang sudah inkrah? Kenapa dia alamatnya beda yang ditangkap? Nah, ini lucu, ya, penyidik itu. Jadi, meyakinkan hakim bahwa penangkapan PG Setiawan berdasarkan DPO-DPO berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah, ingat putusan pengadilannya itu, oh, dia berdasarkan BAP dari Rudiana, DPO-nya itu alamatnya itu Banjarwangunan semua. Loko yang ditangkap sekarang itu di Kepongkongan. Kemudian, penetapan tersangka. Ya, tadi penangkapan. Nah, penangkapan. Penangkapan itu, dalam TUHAB, itu harus ada bukti permulaan. Dan ada dua alat bukti. Nah, ini ditangkap, dua alat bukti itu terkonfirmasi. PG Setiawannya harus dipiksa dulu dalam tahap pendidikan. Ini tidak pernah langsung ditangkap saja. Jadi, penangkapan pun itu tidak sesuai prosedur. Itu tidak sah. Nah, kemudian penetapan tersangka. Penetapan tersangka, dalam putusan memakan maupun institusi, selain harus memiliki dua alat bukti yang termuat dalam kasar 184 Kepuhab, juga saksinya itu harus diperiksa dulu dalam tahap pendidikan. Nah, jawaban penyidik pola Jawa Barat tidak mampu membuktikan, mendalilkan dalam jawabannya bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tahap pendidikan. Nah, hanya langsung tersangka saja. Kami pun mendapatkan salinan BAP, itu BAP tersangka. Tidak ada pemeriksaan PG sebagai saksi. Ini yang paling salah. Karena, ingat, Budi Gunawan dulu, bisanya dikabulkan serta kegugatan para-para dilanya karena Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Langsung saja dikabulkan tersangka karena waktu itu mau jadi kapolri itu. Ingat nggak? Ini sama persis. Esensinya itu. Kemudian terakhir penyitaan ijasa. Sama. Penyitaan ijasa, tidak ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sehingga perolehannya itu ilegal. Ijin pengadilan, baru diurus setelah penyitaan. Dalam pasal 38 ayat 1, ayat-ayat 2, boleh tanpa izin Ketua Pengadilan dulu, kemudian tidak lama harus diurus. Tapi ingat, itu untuk barang bergerak. Ijasa bukan barang bergerak. Kerapot bukan barang bergerak. Nah, kemudian KIP, Indonesia Puntar, bukan barang bergerak. Jadi seharusnya kalau bukan barang bergerak, diurus dulu izin Ketua Pengadilannya untuk penyitaan, baru dilakukan penyitaan. Jadi semuanya itu terlalu beneran. Tinggal hakimnya saja ini nanti. Dalam artian, tidak ada bukti yang kemudian menunjukkan langsung berkaitan dengan kejadian pada tahun 2016? Hanya pengakuan saksi-saksi saja. Dan bayangkan, pengakuan saksi siapa namanya, Sugirman, yang katanya pada saat kejadian, saudara PG Setiawan datang, itu menggunakan sepeda motor pink. Jadi sangat-sangat penting, sepeda motor warna pink, SMS itu dijadikan barang bukti. Namun lagi-lagi, tadi apa yang dikatakan Pak Reza, perolehannya itu legal atau tidak, kan tidak diurus izin Ketua Pengadilannya. Ditambah lagi, keterangan selanjutnya yang dibacakan tadi, saksi Sudirman, itu masih mengingat-ingat. Jadi kalimatnya Sudirman, dalam BAP-nya itu, seingat saya, ciri-cirinya ini, seingat saya, PG LSTRO itu. Bayangkan, kalau memang benar itu pelakunya yang sama-sama, ngapain mengingat-ingat ciri-ciri? Langsung saja, oh iya ini orangnya Sudirman, PG Setiawan, pelaku sama saya, kan gitu. Pokoknya kelihatan, dari jawaban-jawaban Sudirman itu, yang merujuk, yang menyebut PG Setiawan adalah pelakunya, tapi dia masih mengingat-ingat jawabannya, seingat saya, setahu saya, tidak langsung namanya orang bersama-sama, ya langsung saja, oh iya ini orangnya, jadi semacam mengingat-ingat, itu artinya, berarti, tidak mengenal, artinya tidak berada di lokasi, kembali Sudirman-nya saja sendiri. Semua pada tahu, muncul bahwa keterangannya itu, mengakui karena tersiksa, karena dianiaya, karena terpaksa, apalagi orang lainnya, yang disebut oleh Sudirman. Gitu. Jadi keusahaan hukum PG, kemudian melihat bahwa, Paul Dejabar belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, dari kuasa hukum PG ya, sejauh ini ya? Ya, jawabannya itu, secara tidak langsung, meskipun menurut penyidik, bahwa ini loh, situasi saya persidup, tetapi dia tidak sadar, bahwa jawaban yang dituangkan, yang dibaksakan itu, tidak mampu, ya, menunjukkan alat bukti, yang bernilai, menunjukkan alat bukti, yang dengan metode pendekatan, scientific, crime investigation, hanya dari pengakuan-pengakuan saja. Nah, lebih lucu lagi, alat bukti, yang digunakan adalah, keterangan saksi, yaitu saudara Sudirman, saudara Aif, dan seterusnya, saksi semua. Tetapi, di pembuktian nanti, bukti hari Kamis, tidak mau dihadirkan, katanya, saksinya. Padahal, alat bukti ini mau puji, apakah keterangan Sudirman, apakah keterangan Aif, apakah keterangan saksi lainnya, yang digunakan oleh penyidik, sebagai alat bukti, untuk menetapkan tersangka. benar atau tidak, ini kan mau dipuji, tapi tidak mau dihadirkan. Sudah ketahuan, ketakutan, kalau terbongkar semua itu. Oke, kita bahas di segmen selanjutnya, kita harus jeda sejenak, Pemirsa, tetap bersama kami, kami segera kembali, usai jeda. Pemirsa, terima kasih, Anda masih bergabung, di MTV Prime Dialog, kita lanjutkan, Dialog kita masih membahas, soal sidang peradilan, PG Setiawan hari ini, saya ingin ke Pak Reza dulu, Pak Reza, jadi terakhir informasinya, bahwa dari polda, nanti tidak akan menghadirkan saksi, hanya ahli. Apakah itu akan melemahkan? Namanya perjuangan, semestinya segala ruang itu harus diisi. Ditanya oleh hakim, berapa orang saksi, semestinya jawab saya, punya seribu orang saksi. Walaupun tidak sebetulnya. Karena misinya adalah meyakinkan hakim, berapa saudara akan menghadirkan ahli? Dua ribu ahli akan saya hadirkan. Berapa alat bukti? Tiga ribu alat bukti yang saya hadirkan. Tetapi kalau kemudian sejak persidangan, sesi pertama pun, dari pihak polda Metro Jaya sudah mengatakan, kami tidak menghadirkan saksi, dan hanya satu orang ahli, kok saya membayangkan ada lutut yang gemetar gitu ya. Jadi saks sudah, Pak Tony, Pak Mohtar, Bu Yanti, dan teman-teman penasihat hukum PSI, ini memang advokat kampung, tapi tidak kampungan. Semangat jual mereka, kecerdasan mereka, nyali mereka, kompakan mereka, sungguh istimewa menurut saya. Tanpa ada nama besar di jajaran penasihat hukum PS, tapi kaliber mereka sangat-sangat istimewa. Oke. Sebelum saya lebih lanjut soal saksi itu, saya ingin ke Pak Tony dulu. Pak Tony, tadi sebelum kita masuk segmen ini, kita sempat berbincang soal pemeriksaan psikologi ya, tadi juga disebutkan di dalam sidang. Temuan-temuan, saya ingin Anda kembali menceritakan sebetulnya. Temuan-temuan soal pemeriksaan psikologi ini, seperti apa sih? Saya harus baca sebenarnya ya, jawaban penyidik kalau ingin lengkap, kalau ingin akurat, apa yang dituangkan dalam jawaban temuan-temuan dari psikolog, forensik, ataupun dari psikolog ya. Jadi, yang saya ingat tadi ya, dibacakan itu, bahwa Peggy Setiawan ini, hasil pemeriksaan psikologis, dia itu mempunyai sifat-sifat yang apa namanya, negatif lah ya, yang negatif. Nah, kemudian, Peggy Setiawan juga mempunyai potensi yang berbohong. Jawabannya itu berubah. Nah, kemudian, Peggy Setiawan ini, apa namanya, tidak ada sih kalau temperamen, tidak ada. mempunyai kecerdasan untuk menjawab ya. Jadi, negatif dulu, negatif dulu, kemudian, diakhiri, yang dikatakan negatif, potensi-potensi negatif ini, ini sadar gitu, cerdas mampu menjawab gitu loh. Nah, intinya sih menggiring gitu ya, menggiring ya, supaya Peggy Setiawan ini, pantas kalau melakukan tindak pidana. Itu yang intinya, yang kami simpulkan. Dari penjelasan, atau dari paparan, penyidik dalam membacakan hasil, pemeriksaan psikologi itu. Anda ingin mengatakan bahwa, pihak Polga Jabar ingin membentuk opini itu? Betul. Tepatnya itu, membentuk opini. Karena memang lagi disorot kamera, karena selama ini, ketimpa, ketimpa terus. Memang faktanya, kami ini lagi mendekatkan kebenaran. Bukan ada-ada. Makanya kami berapi-api. Kami semangat. Kami benar-benar, tidak takut sama siapapun, karena yang kami junjung tinggi adalah kebenaran. Yang kami pegang adalah kebenaran. Makanya, saya apresiasi juga ya, sama Pak Reza Indra Giri, yang sudah mengapresiasi kami. Walaupun dari kampung, tetapi diapresiasi sama Pak Reza Indra Giri. Terima kasih. Itu karena modal kami, itu menegakkan kebenaran. Itu. Nah, tapi, penyidik dalam jawabannya, itu menggirim opini. Padahal, yang paling penting itu, disaksikan oleh pakar hukum se-Indonesia. buktikan alat bukti yang scientific evidence, yang scientific time, dihasilkan dari metode scientific credit investigation. Tidak ada. Tidak pernah menunjukkan. Ini loh, dari CCTV ini pegis jauhan. Tidak ada. Ini loh, dari DNA ini, sepenuh banyak pegis jauhan. Tidak ada. Kemudian, dari sidik jari, muka yang dipegang, bambu yang disebut-sebut itu, ini ada sidik jari, ini sejaman. Tidak ada. Nah, jadi, tidak ada bukti-bukti yang bisa diperoleh secara ilmiah. Itu tidak ada. Hanya kecerahanan saksi. Saksi pun, ketika kita mau uji, ketika kami mau uji, minta diuji, coba. Tidak mau dihadirkan. Ada apa? Kami yakin, itu karena ketakutan penyidik. Oke. Takut kalau, secara ketahuan. Takut karena Sudirman itu nanti, di secara ketahuan. Jampang Sudirman itu. Orang Cirebon. Kami pun, banyak orang Cirebon. Bisa ngobrol dari hati-hati, kalau memang Sudirman dihadirkan. Oke. Itu ketakutan dulu. Biar berimbang, kita dengarkan dulu pernyataan dari kuasa hukum, tim hukum ya, Polda Jawa Barat berikut ini. Setelah selesai diperkosa, dan disetubui, secara bergiliran, kemudian Sudara Dhani dan Sudara Pegi, menusuk korban pada bagian, hukum dan kaki kiri, menggunakan samurai. Lalu korban dipakai baju, oleh Sudara Andika. Pada tahun 2004, saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut. Sudara Pegi Setiawan alias Perong adalah teman sekolah saksi sejak SD, di SD Negeri, pelandakan satu ciri bom, dan saksi sejak kecil sering main bola barat. Saudara Pegi Setiawan alias Perong yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi. yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah bermain dengan Saudara Pegi Setiawan alias Perong, sehingga dari wajahnya saksi Mas Inak serta dari Pegi alias Perong memiliki tattoo di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Oke, Pak Resa melihat atau mendengarkan pernyataan itu, kalau itu katanya dicuplik dari berita acara ya dari BAP Persidangan. Apa yang ingin Anda gambarkan di sini sebetulnya kalau melihat pernyataan dari tim hukum, Pola Jabar? Yang paling sederhana, berapa orang saksi yang mengatakan atau memberikan keterangan bahwa PS adalah orang yang melakukan, terlebih mengotaki pembunuhan berencana, dan melakukan rudah paksa. Kalau ternyata berapa orang saksi terjawab dengan hanya satu orang, maka ingat, dalam hukum ada ungkapan, satu orang saksi bukan saksi. Selesai sudah. Jadi kalau hanya satu orang, misalnya Sudirman, satu-satunya saksi yang mengatakan tentang Pegi sedemikian rupa adalah hanya satu, yaitu Sudirman, maka kembali, satu orang bukanlah saksi. Satu saksi bukanlah saksi. Itu benar yang pertama. Yang kedua, ini sudah menjadi posisi saya sejak awal mencuatnya kasus Cirebon, bahwa barang bukti yang paling potensial merusak pengungkapan fakta. Dengan kata lain, barang yang paling potensial mengganggu penegakan hukum adalah keterangan. Baik keterangan disampaikan oleh seorang terduga, atau tersangka, atau terdakwa, maupun keterangannya disampaikan oleh seorang saksi. Itu seperti yang seingat saya katanya. Nah, alih-alih melakukan pemeriksaan terhadap saksi 24 jam sehari, dilakukan secara maraton, bertubi-tubi, memang benar yang dikatakan oleh kuasa hukum PS, bahwa fokus saja mencari bukti-bukti saintifik terkait dengan pembunuhan berencana, dan juga ruda paksa yang konon dilakukan oleh PS. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Anggaplah PS ini disebut memiliki sifat suka berbohong. Pertanyaan saya, dari sekian banyak poin yang disampaikan oleh PS kepada penyidik, mana yang kebohongan, dan mana yang kejujuran. Atau jangan-jangan, betapapun PS punya sifat suka berbohong, tapi selama interogasi berlangsung, jangan-jangan dia tidak pernah berbohong. Nah, bagaimana pula memastikannya? Itu yang ketiga. Yang keempat, kalaulah PS ini dianggap suka berbohong, kebohongan seorang tersangka bernama PS ini tidak usah didramatisasi. Karena hampir bisa dipastikan, setiap pelaku pidana, miscaya, pernah menyampaikan kebohongan kepada penyidik. Bahkan, pengalaman saya terbatas. Sepanjang yang saya ingat ketika saya bekerja sebagai dosen di Perguruan Tinggi Ibu Kepolisian, salah satu materi yang kita diskusikan, saya dan mahasiswa dalam kurung para polisi diskusikan, adalah tentang teknik interogasi dari seorang ilmuwan yang bernama Raid. Dalam teknik interogasi itu, ternyata, jangankan terperiksa. Penyidik pun dalam kurung interogator, alias polisi pun, punya ruang untuk melakukan kebohongan itu. Pak Risa, saya ingin ini dielaborasi di segmen selanjutnya, karena kita harus jidah, asan maghrib saat ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, kami segera kembali usai asan maghrib berikut ini. Pak Risa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Di studio masih bergabung bersama dengan kita, pakar sekolahgi forensik, ada Pak Reza Indra Giri, dan juga kuasa hukum Pegi Setiawan melalui sambungan Zoom, Tony RM. Pak Reza, saya ingin mengutip salah satu poin yang disampaikan tadi oleh pihak Polda Jawa Barat. Begini, dalam diri Pegi Setiawan, ada sikap kecenderungan, sikap berbohong, atau menutupi yang sebenarnya, dan manipulatif, dan ada perbedaan cerita antara Pegi dan ayahnya, saat ditanyakan peristiwa yang sama. Anda mungkin bisa menanggap ini, dan melanjutkan tadi yang terpotong sebelumnya. Anggaplah, sekali lagi, anggaplah PS ini memang punya tabiat suka berbohong. Pertanyaannya, kebohongannya itu sebelah mana, kejujurannya sebelah mana. Jadi ketika dia diperiksa, atau diinterogasi oleh penyidik, kalimat-kalimat mana yang mencerminkan kebohongan, dan kalimat-kalimat mana yang mencerminkan kejujuran. Itu satu yang silahkan saja dijawab. Siapa tahu bisa dijawab. Yang kedua, kalau PS ini kita anggap sebagai orang yang suka berbohong, menurut saya, kebohongan yang dilakukan oleh seseorang dalam situasi hukum, tidak harus didramatisasi. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap pelaku, saya tidak tahu ya, apakah PS ini pelaku atau bukan, tapi sekali lagi, hampir bisa dipastikan setiap pelaku dalam proses hukum, miscaya pernah berbohong, miscaya pernah menyampaikan kebohongan. Bahkan bukan hanya terperiksa. Pihak interogator, alias personil polisi pun, sangat mungkin juga menyampaikan kebohongan kepada orang yang dia periksa, agar orang yang diperiksa itu bisa diambil hatinya, sehingga katakanlah mau menyampaikan kejujuran, menyampaikan cerita sesudahin kenyataan. Jadi sekali lagi, menurut saya, potret-potret serba negatif tentang PS ini, termasuk sebutlah sifat atau tabiat suka berbohong itu, memang tak lebih tak kurang, hanya sebuah penyalahgunaan dari sebuah hasil pemeriksaan psikologis. Hasil pemeriksaan psikologis yang digunakan secara serampangan, untuk membangun sebuah stigma kepada seseorang yang ingin dihukum. Padahal, undang-undang kita sekali lagi punya kinsafan bersama, bahwa di ranah pidana, seseorang dihukum bukan berdasarkan kecerdasannya, bukan berdasarkan keperibadiannya, bukan berdasarkan sifatnya, seburuk apapun sifat itu, tetapi seseorang di ranah pidana dihukum berdasarkan terbukti atau tidak terbukti, perbuatan atau perilakunya. Dengan demikian, sepanjang sifat-sifat buruk PS itu, tidak mewujud menjadi perilaku membunuh dan memerkosa, maka PS diponis tidak bersalah. Jadi fokus mudah-mudahan, hakim dan kita semua masyarakat, tidak tergelincir untuk menyimpulkan, bahkan menghukum atau memfonis PS berdasarkan keperibadian atau sifatnya, seperti yang diperolewat hasil pemeriksaan psikologi, tapi semata-mata berdasarkan terbukti atau tidak terbuktinya, pembunuhan, apalagi mengotaki pembunuhan, dan melakukan perkosaan terhadap korban. Oke. Kita sudah mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak hari ini, mendengar jawaban-jawaban dari polisi, apa yang harus dilakukan? Polisi harus apa pada titik ini? Mereka semua menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Apa yang harus dilakukan polisi untuk meyakinkan publik? Paling tidak publik, belum hakim? Sebelum di Bali. Oke, hakim dulu deh. Yang menjadi prioritas bagi pihak penegak hukum, bukanlah meyakinkan masyarakat, tapi meyakinkan hakim. Atau meyakinkan majelis hakim, kalau misalnya berlanjut ke sidang pokok perkara. Nah, untuk meyakinkan hakim, dan sekiranya perlu meyakinkan masyarakat, memang dari pihak Polda Jabar harus bekerja keras. Mendatangkan saksi sebanyak-banyaknya, dan semantap-mantapnya. Banyak dalam pengertian jumlah, mantap dalam pengertian kualitas. Apa artinya kalau kemudian mendatangkan menyaksasi, tapi ternyata keterangan kesaksian mereka tidak valid, maka itu juga justru akan bisa membuat posisi Polda Jawa Barat semakin goyah. Dan juga datangkan sekian banyak ahli yang dianggap bisa memperkokoh posisi mereka. Tapi dari apa yang saya simak pada sesi persidangan yang pertama, dari pihak Polda Jabar mengatakan mereka tidak akan mendatangkan satu orang saksipun, dan hanya mendatangkan satu orang ahli. Ahli apa? Kita masih harus menunggu. Perkiraan saya, ahli hukum. Tapi kan mereka punya saksi, harusnya kan, yang memberikan pernyataan tadi. Sudirman, kalau tidak salah namanya. Harusnya, bukan keharusnya juga dihadirkan. Kita saja selaku awam kan bertanya-tanya jadinya. Kalau memang PS itu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan yang sangat akurat, lagi lengkap dari seorang saksi bernama Sudirman, maka dalam rangka meyakinkan hakim, Sudirman memang perlu dihadirkan ke ruang sidang untuk diuji. Tapi sungguh aneh bin ajaib, dengan kata lain tidak terjangkau oleh penelaran saya, bahwa penetapan PS yang sedemikian mantap dari keterangan saksi bernama Sudirman, namun saksi mahkota ini justru tidak dihadirkan. Pertimbangannya kenapa tidak dihadirkan? Tampaknya justru karena keterangan Sudirman ini rendah akurasinya, dan rendah pula tingkat kelengkapannya. Dari sudut pandan psikologi forensik, keterangan seorang saksi dianggap berkualitas apabila terpenuhinya dua parameter itu. Yaitu harus akurat, dan harus lengkap. Nah, pertanyaannya, seberapa sanggup Sudirman yang konon memiliki kecerdasan di bawah rata-rata itu, untuk kemudian mempertahankan akurasi dan kelengkapan keterangannya sebagai saksi, ketika dia dihadirkan di ruang sidang pra-peradilan. Tampaknya, Polda Jabar pun khawatir Sudirman akan runtuh di situ. Nah, kalau Sudirman runtuh di situ, maka bisa kita ramal bagaimana akhir dari persidangan pra-peradilan ini nanti. Oke. Pak Reza, ini, Pak Reza mungkin mengikuti ya soal ini, tapi tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari tim kuasa hukum Polda Jabar, ada, ada, paling tidak dua nama yang disebutkan tadi, ada Dhani dan juga Andika. Andika ini, apakah Andi yang termasuk di 3 DPO itu? Ini menambah kebingungan saya. Pun dengan kami, makanya saya tanya ke Pak Reza. Sejak awal kasus ini mencuat, saya katakan tidak usah mencari-cari DPO, tapi fokus saja eksaminasi ke titik hulu terkait dengan kerja saintifik, sudah memadai atau belum, tahun 2016 dulu, itu fokus. Nah, karena kemudian Polda Jabar memilih untuk tidak mengikuti rekomendasi saya, ini anekdot ya, karena Polda Jabar memutuskan untuk memprioritaskan mencari-cari DPO, maka di sini muncul lagi-lagi kesimpang siurannya. Tentu kita masih ingat, bahwa pada saat melakukan konferensi pers yang menghadirkan PS, dari pihak Polda Jabar mantap mengatakan, dua DPO fiktif. Sebuah keputusan, sebuah pernyataan yang terindikasi merupakan content of court, penghinaan terhadap lembaga peradilan. Kenapa? Karena nama tiga orang DPO itu tercantum dalam naskah putusan hakim. Kalau kemudian ada pihak siapapun itu, lebih-lebih lembaga penegak hukum ternyata menganulir putusan hakim, tanpa lewat proses hukum apapun, maka ini sekali lagi terindikasi sebagai bentuk penghinaan, terhadap lembaga peradilan atau content of court. Dan, ternyata kebingungan tidak berhenti sampai di situ. Setelah Polda Jabar menyatakan bahwa dua DPO adalah fiktif, sekarang sekonyong-konyong dua DPO itu hidup kembali, dan tidak menjadi sosok fiktif. Bagaimana kemudian Polda Jabar bisa menjelaskan, lebih-lebih bisa meyakinkan kita semua, dan hakim, bahwa nama-nama yang sudah kadung disebut fiktif itu, sekarang bangkit kembali. Tanpa uji apapun. Lagi-lagi, buat saya sungguh-sungguh membingungkan. Inilah yang berulang kali saya katakan, dan pada akhirnya, suka tidak suka, kerja-kerja yang ditampilkan oleh Polda Jabar ini terkesan, tidak proporsional, tidak prosedural, dan tidak profesional. Pertanyaan, di mana peran Wasidik? Lebih-lebih, di mana peran Kapolda Jawa Barat, yang selama ini sepertinya tidak pernah muncul ke publik, untuk menambah kuat pasukannya, guna mengungkap kasus ini, dan meyakinkan kita semua. Oke, Pak Risa sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu, ini ada grafis, info grafis berikut ini, ini soal agenda pra-peradilan nantinya. Besok kita akan ikuti bersama ya, kami juga akan kerja keras media ya, karena kita akan lihat pembuktian dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan, di 3 Juli. Kemudian, ada pembuktian dari polisi, penyidik, berupa keterangan ahli, dan juga surat, ini juga termasuk dengan kehadiran saksi ya Pak Risa ya? Yang paling berat itu sebetulnya agenda sidang hari Kamis tanggal 4 Juli. Karena sesungguhnya sidang pra-peradilan ini adalah ujian bagi mereka, ujian bagi Pola Jawa Barat, yang sudah kadung menetapkan PS sebagai tersangka. Jadi tanggal 4 Juli itulah yang akan menjadi hari kemenangan, atau justru jadi hari Jahanam. Saya khawatirnya, seri ekstrim itu. Oke, jadi siapa seharusnya yang harus dihadirkan oleh polisi, oleh Pola Jawa Barat pada Kamis 4 Juli nanti, ini sebagai afirmasi? Di atas meja, di atas kertas, saya hanya bisa katakan, hadirkan siapapun, letakkan apapun, yang akan bisa meyakinkan hakim, bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Apalagi kalau mau kerja lebih keras, maka ada 5 gugatan tadi, 5 tuntutan dari kuasa hukum. Kalau mau ke sana silakan, tapi bagi saya satu pun sudah cukup. Hadirkan siapapun, sodorkan apapun, yang bisa meyakinkan hakim, bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Titik. Itu saja. Oke, dalam 2 hari persidangan ini, siapa yang menang 2 hari? Tergantung ya, suasana batin saya sedang kemana. Kalau sekarang sedang di mana nih suasana batinnya? Saya pada dasarnya berada pada posisi menghormati seluruh otoritas penegakan hukum. Di ruang sidang itu ada 3 otoritas penegakan hukum. Ada hakim, pengadilan, ada kepolisian, Pol Dajabar, dan ada para avokat. Mereka juga termasuk komunitas penegakan hukum. Saya menghormati semua. Tetapi hitung-hitungan di atas kertas, 2 sesi persidangan berlangsung, menurut saya, kedudukan masih 2-0. Dimenangkan oleh kuasa hukum. Tapi apalah artinya penilaian seorang al-fakir? Karena pada akhirnya, yang menentukan siapa menang, siapa kalah, siapa unggul, siapa menyerah, ada di hari ketujuh nanti. Dan hakimlah yang akan menjadi satu-satunya juri untuk menentukan siapa pemenangnya. Oke. Jadi, optimisme yang ditunjukkan oleh tim kuasa hukum. Beralasan. Hari ini. Beralasan. Oke, beralasan ya. Ini bukan sebuah halusinasi. Ini bukan cara aneh untuk menyenang-nyenangkan hati. Ini bukan cara bodoh untuk membesarkan hati masyarakat. Bukan. Tetapi sekali lagi, hitung-hitungan di atas kertas, menurut saya, ini adalah contoh advokat kampung yang tidak punya nama besar di dalam timnya, tetapi memiliki kinerja yang spektakuler. Advokat dari kampung, tapi tidak kampungan. Apakah kampung, namun bukan kali berkampungan. Oke. Pak Reza Indra Giri, Pakar Psikologi Forensik, terima kasih Pak Reza. Biasanya kalau Pak Reza lagi di studio kita, viewersnya banyak. Oh gitu ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kita akan undang lagi Pak Reza di lain kesempatan. Pak Reza, kami masih akan kembali NTV Prime Bulletin akan hadir sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.